Nah pertandingan hari ini memang kita uji coba dan memang kalau kita lihat Kosin juga memutar hampir seluruh pemain. Ya memang dalam mempersiapkan tim bisa prima, tim kita itu perlu waktu untuk pemain satu dan lainnya bisa bermain lebih baik, ya lebih kompak. Kita bisa saksikan ketika kita untuk kejuaraan Asia U23, itu kan sebelumnya kita juga lawan UAE dan lawan Saudi. Akhirnya kita punya waktu dan akhirnya di U23 kita bermain baik, bahkan mengalahkan tim-tim yang jauh di atas kita seperti Korea dan Australia. Tapi sayang memang ya kalah selangkah, belum. Nah sama cita-cita kita kan lawan Irak, lawan Filipina kita harus dapat poin palingnya tiga, supaya kita bisa langsung ke kualifikasi round 3 untuk masuk 18 besar negara Asia. Yang memang belum pernah juga kita rasakan sudah sejak lama gitu. Nah pertandingan hari ini memang kita uji coba dan memang kalau kita lihat Kosin juga memutar hampir seluruh pemain. Ya untuk bisa merasakan permainan dan uji coba mereka dan kondisi kita yang mungkin banyak pemain kita yang bermain di luar negeri kan cukup harus adaptasi ya dengan cuaca seperti ini. Pak mungkin komentarnya Pak, tim Naskatar seperti yang kita tahu Pak, tadi pagi saya juga tiba di bandara juga bersama mereka Pak. Irak. Sorry Pak, Irak sudah berada di sini Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak di Korea-nya atau bagaimana? Sama, jadi Irak juga tidak lagi memandang setengah mata negara kita ya dan kadang-kadang yang kita lupa kita tuh ranking 134 loh. Jadi kadang-kadang seperti lawan Tanzania ini yang ranking 119 ya jauh lebih baik rankingnya tapi kalau kita lihat permainan kita baik hari ini. Cuma memang belum dapat menggolkan saja gitu. Nah jadi sama Irak sendiri sudah melihat kekhususan untuk Indonesia. Terbukti apa? Mereka langsung mencarter pesawat dari Irak langsung ke Indonesia. Seperti juga kita waktu melawan Vietnam sama kita carter pesawat karena kita tidak mau pemain-pemain kita tidak dalam keadaan maksimal. Irak sudah memperhitungkan itu juga karena dia tahu Indonesia serius dan Indonesia bukan lagi ya tadi dipandang sebelah mata sekarang. Pak, tadi ada pemain-pemain. Pak, can you give us a comment regarding this event and also on a future match between... Ya, I think the preparation for this match is the simple what we've been planning also during before Asia Cup U23. We play with UAE and also Saudi that times. Then we go to tournaments and the result as we know is a good result. The same thing with Iraq and Philippines, we want to get 3 points. Then we want to make sure also that the preparation went well. This is why we also play with Tanzania and hopefully we can give it the best that we can for Indonesia at this moment. Besok rencana saya mengucapkan terima kasih untuk Komisi 10, Komisi 3, Pimpinan DPR, ya Bupuan, Pak Dasko, Pak Ramad Gobel, Gus Imin, ya. Dan juga yang lain-lainnya ya di mana ada bantuan supaya kita terus memperkuat ya tim nasional kita dan juga bisa memperkuat tadi yang namanya para pemain kita yang di luar negeri bisa angkat merah putih. Jadi kita tunggu nanti besok Pak Sekjen hadir. Kebetulan saya ada satu tugas ke luar kota. Jadi ya mudah-mudahan saja Pak Menpora juga berkenan hadir. Ya Kelvin Verdong itu bisa kembali memperluat kita secepatnya. Ya dan juga beberapa pemain muda Jansreven kan sekarang lagi ditulun. Ya bersama Kosinda Savri kita akan merawan Itali U21, Panama U21, Ukraine U21 dan Jepang U21. Ini yang saya bilang ya kita dalam membangun sepak bola nasional ini sekarang PSSI bersama para EXO nggak kacang-kacangan. Jadi memang mempersiapkan banner. Ini kita siap tim kesana untuk tadi untuk supaya bisa World Cup U20 kita paling tidak punya kesempatan. Sama seperti Kosnova yang sekarang juga mempersiapkan tim untuk AFF 16 yang juga kita prioritaskan juga untuk kembali masuk kepada U17 World Cup kedepannya. Jadi ya memang ini yang kita lakukan. Ya kita perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa kekas. Karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November ya tetapi sebenarnya itu musimnya gamenya bulan Maret karena ada Covid dimundur. Nah jadi jeda waktu yang lama ini tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang tentu dimudahkan. Jadi kita akan coba kekas kita lihat ya nanti kita lihat siapa yang menang. Abang Ilvan seperti apa Pak? Kemarin pas Mardi nggak mau bicara di paslar. Saya rasa kan gini, saya selalu bilang kita harus punya dua kali sebelas pemain senior. Jadi kita harus sama ratanya seperti hari ini. Kita lihat ketika terganti pemain, pemainan kita tidak turun. Nah saya rasa sama ya sekarang ada Justin, ada Jay, ada Rido, ada Ferrari, ada Jordi. Ya bahkan Nathan bisa main kebawah, Sandy Walsh bisa main kebawah. Cukup gebel. Ya jadi tentu ya kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua. Bukan hanya buat Elkan tapi buat semua. Pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional. Ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan ya kita juga nggak mau paksakan. Tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang sebelas ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau merah putih gitu. Terima kasih banyak. Masih ya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, kepercaya. Kompas TV, independen, kepercaya.